hai hai semua ketemu lagi dengan channel YouTube Alvin Murni di video kali ini akan ada empat menu sederhana untuk masakan sehari-hari yang cara membuatnya simpel bahannya pun gampang didapat nah mau tahu cara buatnya tonton videonya sampai selesai ya jangan lupa subscribe like komen channel YouTube Alvin Murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih pertama siapkan kentang setengah kilogram iris-iris tipis kentangnya kemudian iris tipis di lima buah cabai merah dan delapan buah cabai hijau kemudian iris tipis lima siung bawang merah tiga siung bawang putih dan dua batang daun bawang lalu kentang tadi kita goreng ya sampai garing setelah garing kita angkat dan kita sisihkan kemudian tumis bawang putih hingga harum tambahkan bawang merah tumis hingga harum dan layu kemudian masukkan semua cabai yang diiris tipis tadi lalu tambahkan 10 ml air putih 1.4 sendok teh garam 1 sendok teh gulaf sir 1.4 sendok teh penyedap rasa 1 sendok makan saus sambal lalu diaduk hingga tercampur rata setelah air cukup menyusut kemudian masukkan kentang aduk-aduk hingga tercampur rata dimasak sampai bumbunya meresap kemudian kita tambahkan daun bawang tadi ya diaduk kembali hingga tercampur rata kemudian ini sudah bisa disajikan ya cicipi rasanya dulu terlebih dahulu jika sudah pas matikan api kompornya kemudian disalin nah ini dia kentang tumis saus kecapnya sudah siap sudah siap dihidangkan saya yakin semuanya pasti menyukainya kamu mesti mencoba ya siapkan wajan untuk menggoreng tambahkan minyak secukupnya kemudian goreng tahu yang sebelumnya tahu ini saya pakai dan lima potong ya tahunya yang sudah saya potong-potong dadu kecil-kecil lalu tahu ini digoreng sampai setengah matang saja ya dan jangan lupa dibolak-balik tahunya cukup seperti ini saja ya jangan terlalu matang kemudian diangkat dan disisihkan selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya ini minyak gorengnya bekas goreng tahu tadi ya lalu tumis bawang putih sampai harum lalu tambahkan bawang merah dan tumis sampai harum jika bawangnya sudah harum dan layu seperti ini kemudian kita tambahkan irisan cabai kemudian aduk-aduk hingga rata lalu kita tambahkan tahu tadi kemudian tambahkan air sebanyak 100 mili lalu tambahkan satu sendok makan gula pasir 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh penyedap rasa 1 sendok makan saus sambal dan 1 sendok makan kecap manis kemudian aduk hingga tercampur rata lalu masak sampai bumbu meresap atau sampai airnya setengah menyusut ya setelah itu masukkan daun bawang aduk-aduk sebentar lalu koreksi rasa jika rasanya sudah pas matikan api kompornya lalu salin ke piring saji nah ini dia tumis tahunya ini enak banget menu simpel begini kadang-kadang yang bikin boros nasi loh teman-teman cara buatnya pun sangat mudah pertama siapkan satu buah pare yang sudah saya cuci bersih kemudian potong ujungnya lalu belah menjadi dua bagian kemudian buang bijinya setelah selesai dibuang bijinya pare ini nantinya diiris tipis-tipis ya setelah diiris tipis-tipis pare kemudian dicuci dengan menambahkan sedikit garam ke dalamnya sambil diremas-remas kemudian bilas sampai bersih tapi disini saya lebih suka tidak mencuci dengan garam lebih enak aja gitu kalau ada pahit-pahitnya selesai kemudian sisihkan ya kemudian iris tipis delapan buah cabai merah keriting bisa juga diganti dengan cabai rawit atau cabai besar tergantung selera saja ya kemudian ditambahkan 10 cabai hijau keriting juga diiris-iris tipis-tipis jika kamu tidak suka pedas bisa juga dikurangi ya sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing kemudian ditambah 6 siung bawang merah bawang merah ini juga diiris tipis-tipis setelah bawang merah ini selesai diiris tipis kemudian ditambahkan 3 siung bawang putih disini bawang putihnya saya parut karena kalau diparut ini rasanya lebih terasa saja begitu bisa juga disinjang halus ya sesuaikan saja dengan teman-teman ya kemudian tambahkan satu potong tomat merah dipotong dadu dan dua buah tomat hijau yang ukurannya kecil saja kemudian dipotong dadu juga terakhir nanti kita tambahkan satu on ikan teri ya kemudian siapkan wajan lalu kita goreng ikan terinya sampai garing sebelumnya ikan teri ini telah saya bersihkan setelah nantinya ikan teri ini matang kemudian disisihkan setelah itu panaskan minyak secukupnya tumis bawang putih sampai harum kemudian tambahkan bawang merah yang diiris tipis tadi ditumis sampai layu ya setelah bawang merah ini layu kemudian masukkan semua cabai iris tadi aduk-aduk kemudian tambahkan pare yang telah dibersihkan tadi aduk kembali hingga tercampur rata kemudian dimasukkan 50 ml air putih lalu tambahkan setengah sendok teh garam satu sendok teh gula pasir setengah sendok teh penyedap rasa kemudian pare ini dimasak sampai agak empuk ya wajannya saya tutup sebentar saja setelah pare ini cukup layu kemudian kita tambahkan tomat yang telah kita potong-potong dadu tadi lalu diaduk kembali sambil terus diaduk dan dimasak nanti setelah meresap bumbunya kita koreksi rasa ya jika rasanya sudah pas kemudian kita tambahkan ikan teri yang telah digoreng tadi lalu diaduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata dan ini sudah enak sekali ya bahunya sangat menggugah selera ini sudah bisa disajikan lalu matikan api kompornya kemudian salin pare ke piring saji kali ini saya akan membuat labu siam pakai santan ini enak banget ya rasanya seger dan bahannya pun simpel siapkan labu siam potong sesuai selera dan 1 buah tempe ukuran sedang dipotong sesuaikan saja dengan keinginan masing-masing ya kemudian siapkan 6 buah cabai merah keriting diiris tipis lalu 3 siung bawang merah diiris tipis kemudian 1 siung bawang putih saya parut bisa juga disinjang halus kalau diparut ini ini lebih terasa saja ya menyesuaikan saja dengan selera masing-masing kemudian 1 buah tomat dipotong dadu kemudian kita siapkan bumbu halus saya bumbu halusnya menggunakan cabai hijau saja ya bahannya seperti ini lalu kemudian siapkan wajan kita tumis bawang putih sampai harum lalu tambahkan bawang merah ditumis sampai bawang merahnya layu kemudian masukkan bumbu halus lalu ditumis hingga harum setelah itu kita masukkan cabai iris merah dan ditumis kembali hingga bahunya benar-benar harum lalu masukkan 2 lembar daun salam kita tambahkan 200 ml air putih dan diaduk-aduk kembali aduk ini sampai bumbunya meresap dan kuahnya ini mendidih ya setelah itu kita tambahkan 1 sendok teh penyerap rasa 1 sendok teh garam dan diaduk kembali dimasak sampai kuahnya ini mendidih setelah mendidih seperti ini kita tambahkan labu siam tadi ya diaduk-aduk sebentar kemudian tambahkan juga tempe yang telah kita potong-potong tadi ini kita masak sampai kuahnya ini mendidih jadi apa namanya sampai labu siam ini empuk dan tempenya empuk dibiarkan saja sampai kuahnya agak berkurang kemudian ditambahkan 1 bungkus santan kara saya memakai santan kara yang berukuran 65 ml kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata lalu kita masak sebentar saja ya sampai labu siamnya ini empuk setelah labu siamnya cukup empuk kemudian kita tambahkan tomat yang telah kita potong-potong tadi ya aduk-aduk dan dimasak kembali koreksi rasa ya jika rasanya sudah pas ini sudah bisa disajikan ya kemudian matikan api kompornya nah ini dia gulai labu siamnya sudah matang sudah bisa disajikan jika dimakan dengan nasi anget ini sangat enak sekali ya kamu mesti mencobanya selamat mencoba semoga video ini bermanfaat terimakasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terimakasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati